Belum satu tahun menjabat, Kapolda Lampung, Irjen I. Ahmad Wiagus dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Irjen Ahmad Wiagus menempati posisi baru sebagai Kapolda Jabar. Sebelumnya, Irjen Ahmad Wiagus juga sempat jadi Wakapolda Jabar. Hal tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irjen Ahmad Wiagus menggantikan posisi Irjen Pol Suntana sebagai Kapolda Jabar, sementara posisi Kapolda Lampung yang baru diisi oleh Irjen Helmi Santika. Irjen Pol Ahmad Wiagus menempati posisi Kapolda Lampung selama sembilan bulan dan delapan hari, prestasi Irjen Ahmad Wiagus, Kapolda Lampung Irjen Ahmad. Wiagus sempat meraih penghargaan Hoegeng Awards 2022. Sebelumnya, Jenderal Polisi Bintang II itu menjabat Kapolda Gorontalo. Selain itu, ia juga pernah menjabat Direktur Pengaduan KPK. Irjen Ahmad Wiagus lahir pada September 1967 atau saat ini berusia 55 tahun. Ia merupakan lulusan Akpol 1989. Sepanjang karirnya, Irjen Ahmad Wiagus berpengalaman di bidang reserse terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Pernah lolos seleksi awal calon pimpinan KPK, tapi mundur. Irjen Ahmad Wiagus dikenal giat dalam pemberantasan korupsi, ia pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Korupsi Bares Krim Polri, sejumlah kasus dugaan korupsi pernah ia tangani. Di antaranya, kasus cetak sawah payment gateway yang menyerat mantan Wamen Kumham Deni Indrayana. Kasus korupsi Pertamina serta korupsi Stadion Gede Bage di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2019, Ahmad Wiagus yang saat itu menjabat sebagai Wakapolda Jabar lolos dalam seleksi awal calon pimpinan KPK, namun, di tengah jalan ia memilih untuk mundur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!